Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara ratusan atlet turut meramaikan pelaksanaan Liga Paralayang seri 2 Jawa Timur di Gunung Wayang, Kabupaten Lumajang. Spot itu dipilih sebagai uji coba lokasi baru Paralayang untuk pekan olahraga Provinsi Jatim tahun 2022. 116 atlet Paralayang dan berbagai daerah di Jawa Timur mencoba sensasi spot baru dari atas Gunung Wayang di Desa Superwuluh, Kecamatan Candipuro. Mereka beradu kebolehan dalam kompetisi yang terbagi dalam beberapa kelas pertandingan seperti kelas siswa putra-putri, kelas overall, uji coba XL, dan cross country. Sebagai spot baru tentu banyak hal yang perlu dibenahi seperti area landing yang kurang luas. Gunung Wayang sebuah standar untuk kejuaraan, cuman di sini seperti dikira lihat bersama kabut ini yang menjadi sedikit penghalang dan kali lagi hanya area landing yang kurang luas. Saya kira untuk yang lain-lain memenuhi syarat untuk sebuah kompetisi. Ini ada berapa atlet yang terlibat? 116. 116, dari mana? Seluruh Jawa Timur, karena memang kejurutnya Jawa Timur yang kita persiapkan nanti di tahun depan untuk korporus Jatim. Sulitannya cuma, ya ini sawah-sawah pinggirnya, jadi kalau over masuk sawah. Oh, oke. Perlu banyak pembinaan artinya ya? Pelaksanaan Liga Paralayang ini berlangsung selama tiga hari, yakni mulai tanggal 29 hingga 31 Oktober. Diharapkan event tersebut dapat berdampak positif kepada ekonomi masyarakat lokal, utamanya pangan dan homestay. Selain itu, diharapkan olahraga para layang dapat menjadi ikon pariwisata baru di Lumajang, karena spot Gunung Wayang memiliki latar yang indah, yakni Gunung Semeru dan Pantai Selatan. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!